Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, selamat datang di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Roy Ganes Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda Inilah UMN News Berita pertama kita awali dari Biro Administrasi Kemahasiswaan UMN Al-Wasliya mengadakan Jumat Bersih Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa penerima beasiswa Tafis Quran dan Kip Kuliah Biro Administrasi Kemahasiswaan UMN Al-Wasliya mengadakan kegiatan Jumat Bersih Jumat Bersih merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun belakangan ini Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa penerima beasiswa Tafis Quran dan Kip Kuliah Jumat Bersih dilaksanakan untuk membersihkan masjid dan musolah yang ada di lingkungan UMN Al-Wasliya Selain itu juga, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk latihan bagi mahasiswa agar dapat selalu menjaga kebersihan Tujuan ini adalah untuk membersihkan masjid, musolah yang ada di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya Agar jamaannya nyaman dalam melaksanakan ibadah Kegiatan Jumat Bersih awalnya digagas oleh Biro Administrasi Kemahasiswaan bersama dengan Ormawa Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa juga dapat mengimplementasikan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari Haraman kita ini adalah untuk bersihkan kampus UMN Al-Wasliya Bersih dalam berpikir, bersikap, dan bertindak Dari UMN Al-Wasliya, Tim UMN Channel, Ngabarkan Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasliya dan Biro Administrasi Kemahasiswaan bersama L2 Dikti Mengadakan Sosialisasi dan Monef Kip Kuliah Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau Kip Kuliah yang ada di UMN Al-Wasliya Acara ini dihadiri oleh Tim Monef dari L2 Dikti, Biru Akademi Kemahasiswaan Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasliya dan mahasiswa penerima program Kip Kuliah Setelah memberikan kata sambutan dari L2 Dikti dan Wakil Rektor 3 L2 Dikti memberikan sosialisasi mengenai program Kip Kuliah Yang akan mahasiswa terima selama 8 semester mereka berkuliah Menjelaskan mengenai hak mereka Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berada di program Kip Kuliah Sosialisasi dan Monef ini dilaksanakan selama 4 tahun sekali Dengan tujuan dilaksanakannya sebagai bentuk Pertanggung jawaban perguruan tinggi dalam rangka memonitoring Serta mengevaluasi terkait pencapaian akademik mahasiswa Untuk memonitoring serta mengevaluasi terkait pencapaian akademik Serta untuk melihat kondisi dan kendala yang dihadapi oleh mahasiswa penerima Kip Kuliah Dalam proses perkuliahan selama masa pandemik COVID-19 pada semester Ganjil tahun ajaran 2021-2022 Koordinator bidang kemahasiswaan L2 Dikti mengatakan kepada mahasiswa penerima Kip Kuliah Di Wemen Alwasliah untuk meningkatkan prestasi Karena itu syarat mutlak untuk dapat melanjutkan studi di Wemen Alwasliah Dengan program Kip Kuliah Harapan kita kepada pihak kampus dan rektorat Kita harapkan agar adik-adik penerima Kip Kuliah ini terus dibina Apabila ada tingkat prestasi menurun Harap dibina agar dapat memenuhi kriteria atau pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian kita Supaya adik-adik itu tidak menjadi kendala di masa yang akan datang Dan selesai pada waktunya di 8 semester Karena kalau tidak selesai 8 semester Maka adik-adik ini akan dikenakan biaya sendiri Karena negara hanya membiayai paling banyak 8 semester Untuk mahasiswa S1 dan mahasiswa D3 itu hanya 6 semester Apabila mereka tidak melaksanakan sesuai dengan ketuan itu Maka adik-adik peserta Kip Kuliah akan terus melanjutkan kuliah Tapi dengan biaya sendiri Sebelum menutup acara Wakil Rektor 3 Wemen Alwasliah mengingatkan kepada mahasiswa penerima Kip Kuliah Untuk mengikuti pekan kreativitas mahasiswa atau PKM yang diadakan setahun sekali Dari Wemen Alwasliah Raya Ganesh dan Indar Majid Wemen Channel Mengabarkan Demikian informasi yang dapat kami kabarkan Saya Raya Ganesh beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Ingat COVID-19 masih ada Tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh